Intro Masih bersama saya, Limistina Novatra di Persembahan Untuk Bunda Dan tentunya kita lanjutkan obrolan soal self-esteem Tapi ini soal dampaknya Tentunya bersama Mbak Rati Zulhaki Oke, langsung aja ya Mbak ya Apa sih dampak dari self-esteem yang rendah? Oke, sebenarnya kalau bicara soal dampak Ketika seseorang punya self-esteem yang gak oke, yang negatif Sudah pasti bawa dampaknya negatif ke bagaimana dia memaknakan dirinya Karena tadi berangkat dari awal self-esteem itu adalah soal penilaian Artinya ketika penilaiannya tidak baik terhadap diri Itu akan mempengaruhi cara dia menjalankan kehidupan contohnya Misalnya jadi gak percaya diri Terus kemudian bisa muncul gejala-gejala kecemasan Terus akhirnya dia menutup diri, gak mau bergaul Karena merasa dirinya tidak pantas dan lain sebagainya gitu Jadi dampaknya bisa sangat terlihat di kehidupan sehari-hari Dan itu bisa menyerang siapa aja atau gimana? Yang rentan tuh siapa Mbak yang bisa kena self-esteem yang rendah gitu? Oke, kalau kita mengatakan self-esteem itu bisa menyerang siapa aja Self-esteemnya kan bukan penyakit Tapi satu kondisi gitu kan Ketika tadi orang tua tidak memberikan banyak kesempatan anak untuk membangun citra positif Kemudian penilaian positif terhadap dirinya ya self-esteemnya bisa buruk Artinya ketika orang tua tidak melakukan atau membantu anak dalam proses internalisasi tadi Maka akan membuat anak-anak menjadi punya self-esteem yang rendah atau yang buruk tadi Kalau ditanya umur mulai umur berapa Anak-anak mulai aware terhadap diri mereka itu startingnya sebenarnya di usia toddler Ketika mereka anak kecil tuh suka yang kayak Ini aku cantik ya gitu Nah itu mereka mulai aware Atau mereka mulai tahu mana yang bagus mana yang enggak Yang ini aku gak mau deh ini jelek Aku maunya bajunya yang bagus aja Itu dari situ mereka udah bisa melakukan penilaian Nah pada saat itulah orang tua harus membantu anak menginternalisasi Apa yang mereka hadapi dalam kehidupan Gitu Oke Kalau misalnya orang memiliki self-esteem yang rendah Nah itu kan bisa kurang percaya diri Dan itu bisa jadi mengacu ke imposter syndrome Nah sebenarnya imposter syndrome ini tuh apa sih? Sebenarnya imposter syndrome tuh satu kondisi Di mana seseorang gak bisa menerima diri dia Dan kegagalan yang pernah dia alami Atau sesuatu yang negatif yang pernah dia lakukan Pokoknya kaitannya dengan ketidakmampuan diri Jadi dia gak bisa menerima diri dia itu gak mampu gitu Yang akhirnya berkelanjutan mempengaruhi ke kehidupan Misalnya contohnya Let's say dulu dia mencontek gitu ya Di kelas terus kemudian nilainya bagus Terus akhirnya dia melakukan internalisasi Oh saya tuh nilainya bagus karena nyontek Jadi saya gak pantas nih dapetin nilai ini Sampai disitunya bener kan? Tapi untuk orang-orang yang punya imposter syndrome Ketika dia memahami bahwa ini tuh gak bener Dia tidak akan membuat cycle baru Yang akhirnya memperbaiki cara dalam belajar gitu Itu idealnya kan seperti itu Tapi kalau orang imposter dia kan selalu menilai diri dia negatif-negatif Ibaratnya sesuatu yang buruk yang pernah dia lakukan Itu gak bisa diperbaiki Yang akhirnya dia bawa terus nih bagasi emosi ini Dan dia akan menganggap dia gak pantas Dia gak usah sekolah udah berhenti aja Tapi sebenarnya dia mampu tuh untuk kesitu? Setiap orang mampu untuk mendapatkan kesempatan kedua Untuk memperbaiki kesalahan Setiap orang itu punya potensi untuk bisa memperbaiki kesalahan Tapi apakah dia akan mengambil potensi itu atau enggak Itu balik lagi ke kemampuan dia dalam internalisasi tadi Artinya kalau misalnya kita manusia itu kan Pasti pernah lah melakukan kesalahan Nah tapi apakah kita akan selalu saklek dengan kondisi Stuck aja dengan kondisi dimana Ya aku adalah pendosa, aku adalah seseorang yang salah Sehingga akhirnya terus-terusan menilai diri kita negatif Atau kita mau oke melakukan internalisasi Aku salah, aku akan memperbaiki kehidupanku Dengan melakukan hal yang lebih baik Nah kita mau pilih yang mana? Itu balik lagi ke individunya Oke tadi contoh anak yang mencontek gitu ya Dan kemudian dia jadi lulus gitu Mata pelajaran itu Nah padahal kalau misalnya dia gak nyontek Dia pun lulus juga berarti gimana tuh? Nah berarti kan ada bibit self-esteem yang rendah ya Sehingga membuat dia gak percaya diri Padahal sebenarnya dia mampu Betul Jadi itu adalah proses ya Kalau self-esteem itu bukan sebuah batu besar gitu Yang memang akan dibawa semua orang Makin besar batu, self-esteem makin bagus Jadi lewat dari apa yang dia hadapi dalam kehidupan Oke Kembali lagi nih Mbak Pengaruh bullying itu memang pengaruh besar dalam self-esteem yang rendah? Ya jadi memang bullying ini Bullying ini sebenarnya bukan hal yang baru ya Artinya sudah terjadi dari zaman dulu gitu Artinya mungkin zaman orang tua kita Zaman kakek nenek kita sudah ada bully Tapi mungkin dalam bentuk yang berbeda-beda gitu Dengan otoritas yang berbeda-beda Nah tapi memang makin kesini Bullying ini tuh tingkat atau derajat keparahannya semakin tinggi Artinya dengan dulu Kalau dulu yang cenderung melakukan bully adalah orang-orang yang sudah dewasa Kalau sekarang yang melakukan bully adalah anak-anak Nah itu menjadi pengaruh dalam pembentukan self-esteem seseorang Misalnya anak TK ngebully temannya Terus kemudian anak TK ini menginternalisasi apa yang dikatakan oleh temannya Tapi internalisasinya prosesnya gak lancar Dia akhirnya menilai diri dia negatif seperti itu Ya udah terjadi Dan itu bisa sifatnya traumatik Artinya bully itu efeknya bisa bukan hanya soal self-esteem Tapi bisa meningkatkan traumatisasi dalam diri seseorang Oke dari tadi kita udah ngebahas self-esteem yang rendah Nah bagaimana dengan self-esteem yang tinggi atau yang sehat Nah self-esteem yang baik ini artinya dembaan semua orang ya Bagaimana dia bisa melakukan penilaian positif Penilaian yang baik untuk diri mereka Supaya dalam proses kehidupan sehari-hari mereka jadi lebih berkualitas Bisa melihat potensi Kemudian melakukan hal-hal semuanya dicoba Karena kalau yang self-esteemnya tidak baik atau rendah Biasanya mereka takut untuk mencoba sesuatu yang baru Takut gagal Takut gak bisa Takut malu dan lain sebagainya Tapi kalau self-esteemnya baik dia akan mencoba Artinya gagal gak apa-apa Coba lagi aja terus Kalau gak bisa gak apa-apa Dipelajari aja Karena kaitannya dengan rasa percaya diri Jadi self-esteem itu memang berhubungan ini ya Sejalan dengan rasa percaya diri Linear dengan si rasa percaya diri ini tadi Kalau self-esteemnya baik percaya dirinya akan baik Tapi ada kondisi di mana percaya dirinya over Itu ada over juga karena self-esteemnya over Nah biasanya memang orang-orang yang percaya dirinya over Itu berangkat dari yang penilaian terhadap dirinya positif Tapi orang-orang seperti ini mungkin ada faktor X lah Misalnya dia memang sangat over pede karena dia haus akan perhatian Bisa seperti itu Atau misalnya dia memang orang yang kompetitif Sangat suka tantangan Akhirnya sangat percaya diri dan tidak melakukan antisipasi Malah jadinya terkesan mengabaikan Apa yang menjadi sesuatu yang harus dia antisipasi Misalnya kayak Oh pasti bisa kok gampang-gampang Misalnya menggampangkan sesuatu Nah itu juga akhirnya muncul dari si orang-orang yang over pede Nah ini kondisi yang perlu diantisipasi nih Jangan sampai percaya dirinya terlalu tinggi Kalau misalnya sampai percaya dirinya over itu dampaknya nanti seperti apa tuh? Dampaknya ya pasti Pertama pasti akan berdampak ke bagaimana bersosialisasi di lingkungan gitu kan Langsung dikusungin ya Gitu Terus nanti juga akan berdampak pada bagaimana dia melakukan proses internalisasi Biasanya orang yang over pede internalisasinya akan hanya terfokus pada diri dia Tidak mau melihat apa yang sebenarnya menjadi realita gitu Pokoknya aku, aku, aku Akhirnya tadi muncul yang namanya egoisme ya Oke mungkin untuk meningkatkan self-esteem yang sehat Nah itu bagaimana tuh caranya? Caranya adalah ya pastinya orang tua harus membantu anak ya Anak itu kadang-kadang menjadi bisa karena biasa Biasa dicontohkan, biasa dibantu dan diberikan arahan gitu Minimal kita bukan menyuapi anak bagaimana membentuk self-esteem Tapi kita memberikan semacam informasi kepada anak bahwa Oh ya kalau ada masalah itu kamu misalnya punya big feeling yang besar Yang tadi contohnya misalnya dia dibully Terus kemudian kita bantu untuk break down the situation-nya Baru nanti anak tahu oh besoknya kalau dia mengalami situasi itu Dia akan coba break down Akhirnya kan itu terkumpul kan Nah lama-lama dia akan bisa menilai diri dia positif Meskipun lingkungan melihat dia negatif Itu goalsnya Nah terus kemudian juga jangan lupa kita sebagai orang tua memberikan apresiasi kepada anak Apresiasi itu gak selalu harus sesuatu yang besar Misalnya sesimpel Mama seneng deh kamu udah bisa rapihin mainan kamu sendiri Itu apresiasi Artinya kita memberikan apa? Memberikan penghargaan Oh ternyata aku udah oke ya Aku udah bertanggung jawab Penilaian positif tuh masuk Daripada kita bilang Ah gak mau ah mama beliin mainan Orang kamu berantakin melulu Oh ternyata aku orang yang suka berantakin Itu kan penilaian negatif Jadi dengan kita memberikan apresiasi dan menggunakan kalimat positif Itu akan membantu anak membangun Self-esteem yang sehat Jadi apresiasi itu penting banget Dan membantu proses internalisasinya Terus membantu cara berpikir ya Iya betul Terus apalagi mbak mungkin ada lagi Mungkin ya memberikan contoh Contoh ya Kalau misalnya orang tua ada yang bertanya ke anak Aku cantik gak sih? Itu menurut Fatra Gimana self-esteem orang tuanya? Artinya hati-hati loh Ketika kita mempertanyakan sesuatu yang sebenarnya gak perlu dipertanyakan Dan itu terlihat oleh anak Atau misalnya orang tua bolak-balik di depan cermin Ah ini jelek Aku jelek banget sih pakai ini Aduh aku gede banget sih Kita sibuk menilai diri kita negatif Jangan lupa Ada anak yang selalu melihat kita Dan itu akan melakukan hal yang sama Kedalam diri mereka Oke sering banget terjadi Kayak misalnya Instagram tuh ada filter gitu Oh jadi cantik banget gitu kan Nah itu Itu bahaya banget ternyata ya Artinya Dare to have bare face di depan kamera Itu bener-bener Jadikan itu It's not a big deal Mau pakai filter atau enggak Mau pakai makeup atau enggak Kamu harus percaya diri Dengan diri kamu Then you have to accept yourself Ya kalau gak pakai makeup Gak cantik ya wajar gitu Maksudnya kelihatannya kusam ya wajar Karena gak ada makeupnya Tapi kalau pakai makeup jadi kemudian lebih cerah ya wajar Karena ada foundationnya gitu Itu masuk akal kan It's not a big deal Seperti itu Oke seru banget nih ngebrow sama Mbak Rati ya Soal dampak Self esteem yang rendah Nah kita akan kembali ngobrol-ngobrol lagi Sama Mbak Rati Usai jeda ya Stay tune di Persembahan untuk Bunda Sama Mbak Rati Sama Mbak Rati Terima kasih.